Permintaan Rita Amalia ke Basuki Wijaja tak terpenuhi, mediasi gagal, Ibu Nagita tak tuntut harta. Publik dikagetkan dengan kabar perpisahan Rita Amalia dan sang suami, padahal selama ini rumah tangganya keduanya terlihat adem-ayem. Basuki Wijaja Kusumah juga tampak akrab dengan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Namun bak petir di siang bolong, metua Raffi Ahmad mendadak pilih akhiri hubungannya dengan eksekutif tajir tersebut. Hingga berita ini diturunkan belum diketahui masalah apa yang membuat Mama Rita putuskan untuk bercerai. Sementara itu Ibu Nagita Slavina tersebut sudah menjalani sidang perdana perceraiannya dengan sang suami Basuki Wijaja. Sidang perdana perceraian mereka digelar 7 April 2022, demikian dikatakan Taslimah kepada wartawan pada selasa 12 April 2022. Dalam mediasi tersebut terkuak permintaan Rita Amalia buat sang suami. Taslimah, Rita Amalia dan Basuki Wijaja Kusumah hadir di sidang pertama mereka yang beragendakan mediasi. Namun mediasi tersebut gagal menemui kesepakatan. Dalam agenda mediasi tak ditemukan kesepakatan antara Rita Amalia dan Basuki Wijaja Kusumah. Rita Amalia sepertinya sudah benar-benar ingin bercerai. Sidang kedua perceraian Rita Amalia dan Basuki Wijaja Kusumah pun dijadwalkan bakal digelar Kamis 14 April 2022. Lantas apakah Rita Amalia juga menggugat harta Gono Gini di kasus perceraiannya dengan Basuki Wijaja Kusumah? Lebih lanjut ia menjelaskan, Rita Amalia cuma ingin dan tak pedulikan apapun termasuk harta Gono Gini. Mayah mungkin tidak likely ini untuk menjasukan bahasa Gono Gini di kasus perceraian luar mereka yang berada di luar mereka . Apapun termasuk harta Gone Gini di wawasan Raja Kusumah. Mayah mungkin bukan Suami enkagiiyor memuskan dan notasuk harta Gelo di kasus perceraian dan pasuk harta Gini di kasus perceraian ponieważnya baik, akan menjadi bajanya. Mari kita akan sepulik harus nukin dan kemudian men hehgera besi. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton